Tim Nas U17 Jepang menyatakan bahwa lawan mereka dalam babak 16 besar yakni Spanyol adalah tim yang kuat. Pemain tim Nas Jepang, Goto Wataru ditemui saat latihan pada minggu 19 November di lapangan Banyuanyar Kota Solo mengatakan permainan dari tim Nas Spanyol sangat berkualitas dan tim yang kuat. Terlebih, beberapa dari mereka bermain sebagai profesional player. Meski begitu, Goto berujar timnya tidak akan gentar menghadapi Spanyol dan siap menghentikan laju mereka. Tim Nas Jepang memang harus berjuang untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Squad Aswan Kosugi Keita itu tergabung dalam grup D Piala Dunia U17 bersama Argentina, Senegal, dan Polandia. Grup D tersebut memiliki persaingan yang ketat dalam perubutan posisi 3 besar. Jepang memulai langkah mereka di Piala Dunia U17 dengan kekalahan melawan Argentina dengan skor 1-3. Adapun saat ini Jepang memiliki persaingan yang terbaik yaitu Rento Takauka. Pemainan belastan tersebut menjadi mesin gol Jepang dengan koleksi 4 gol. Dua gol di antaranya berhasil mengantar Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17.